Intro Titin Sumiarti, seorang ibu rumah tangga yang juga pedagang tahu, warga desa Polorejo, kecamatan Babatan, Ponorogo, memberanikan diri mendatangi salah satu showroom motor di Ponorogo. Dari rumah, ia membawa uang koin sebanyak setengah karung untuk membeli motor idamanya yakni motor Matic Pario 150cc. Meski sempat memiliki rasa takut ditolak karena membeli motor dengan menggunakan uang koin, ia pun merasa senang karena dilayani petugas showroom motor dan kini sudah memiliki motor idamanya tersebut dengan hasil keringatnya sendiri. Sedangkan saat ditanya karyawan showroom motor, ia mengaku mengumpulkan uang koin ini selama 5 tahun lamanya. Mulai dari uang reca 500 rupiah hingga 1000 rupiah, ia masukkan ke dalam ember khusus dan terkumpul sekitar 10 juta rupiah. Dari hasil pengumpulan uang koin tersebut, diterima pihak showroom motor dan kekurangannya sekitar 12 juta rupiah dibayar cash oleh Titin Sumiarti. Selanjutnya, Titin bisa memilih warna motor dan juga boleh membawa pulang motor idamanya tersebut. Sementara pihak showroom motor mengaku baru pertama kali ini, pihaknya menerima konsumen dengan pembayarannya menggunakan uang koin. Pihaknya tetap melayani konsumen tersebut, meski harus mengerahkan karyawan lebih dari 4 orang untuk menghitung uang receh. Uang lebih 5 tahun. Ini uang apa saja? Uang pembalian belanja, uang dari penjualan tapu. Uang usaha pokok itu penjualan tapu itu ya? Terus ini memang sengaja dipumpulkan untuk membeli sepeda motor atau gimana? Kalau untuk membeli sepeda motor, tadinya enggak kepikiran mas. Cuma kalau ada uang brejian, itu sengaja saya tapu. Konsumen kita layani. Jalan Matan mau pakai uang receh, mau pakai uang lama, itu tetap kita layani. Karena merupakan salah satu pelayanan yang Jumoto berikan selama ini ke konsumen. Uang selama ini belum pernah. Baru kali ini, uang ini datang ke kita. Kita juga kaget lho, bawa karung dari luar tak pikir mau ngapain, bawa apa. Ternyata di dalamnya uang receh ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.